Halo semuanya apa kabar saya Ska Master sama datang kembali di channel saya sekarang gua lagi mau bawa terbang pesawat ini guys ini namanya Anfield Hawk ini kelasnya life factor guys ini gua belum pernah juga jadi ini pertama kali gua bawa terbang soal ini guys Oke guys sebelum kita lanjut jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys dan follow Instagram gua di skamaster2788 disitu biasanya kalau saya post di YouTube saya akan ngepost di Instagram juga dalam berupa Thumbnail screenshot dan cinematic guys kalau ada cinematic nya terus kalau kalian player baru kalian bisa langsung pakai referal code saya ketika sign up dan atau link yang setelah di description guys untuk sign up itu kalian bisa langsung keisi nanti referal codenya otomatis dan itu ada 5000 kredit dalam game guys itu seharga 5 dolar oke guys ini Anfield Hawk pesawat tempat ini tuh ada tempat penyimpanan hostagenya guys kayak tempat penyimpanan orang penjaranya orang napinya maksudnya kayak orang yang ditangkep gitulah kayak ini kita nggak dapat sinyal matahari ya kita dapat sinyal matahari guys kita bawa terbang aja dulu Ups oke ini servernya masih nggak gitu stabil di daerah sini padahal gua sudah di makrotek makrotek masih acara ini Anfield aerospace nih wah wah kok tiba-tiba langsung di cockpit bermasalah nih game oke oke guys nah gini dong nah oke guys kita liat exterior sekarang jadi pesawatnya seperti ini guys memang agak aneh bentuknya ya oke sekarang kalau mode ini Oh ada transformasinya ini mode mendarat ya kalau di expand lagi udah mendarat kita simpen Oke kaki kita simpen bawahnya seperti ini guys lupa lagi ini kayak kayak nyamuk atau apa ya modelnya pengen lihat lagi sih keren ini jadinya kompleks ya gerakannya guys oke senjata senjata ada apa aja nih dia wuih gila segitu banyak oh oh ini nggak dibedain Oh ada ada EMP Oh jadi Oh jadi itu ada EMP jajanya tengah lingkaran itu ada EMP guys jangan-jangan ya oke gua coba nyalain EMP-nya EMP tuh harus dinyalain bentar itu dimana ya oh ini senjatanya nih guys yang tadi gua nembak nih tuh kan berkurangan dia bentar ini rudal dia nggak ada rudal oke guys jadi ini gua sudah ketemu lagi yang EMP gua gua sampai lihat yang video gua yang dulu sih padahal gua udah lama juga kan jadi tuh disini guys kalau EMP kita nyalain nih nah itu dia akan charging tuh dia charging kan terus kita klik mouse sebelah kanan nah dia akan charging EMP-nya guys itu ada bar-nya tuh tapi suaranya beda loh nggak seperti dulu nih guys kalau kalian penasaran gua pas itu gua nontonnya tuh di video yang mana guys videonya tuh yang ini guys yang di pesawat Vanguard Sentinel-nya itu gua pertama kali aktifin EMP di Star Citizen oke guys coba kita lihat dari luar guys seperti apa jadi ini sudah hijau ya tuh bar-nya wow bolnya gede banget sama kayak yang waktu itu sih terus gua klik mouse kanan lagi untuk dilepas oke oh kali ini ada efek soundnya waktu itu nggak ada guys kalau kalian nonton video gua yang waktu itu ya ini efek soundnya ketika dia charging tuh beda pertama ketika dihempasin nggak ada suaranya malah oke coba lagi nih guys coba lagi kita lihat dari luar EMP oke 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 lepasin oh dari luar nggak ada suaranya berarti kemungkinan besar tuh alat yang bunder itu adalah EMP guys hmm coba lagi deh terakhir oke jenis membantu kalau sampai jalan-jalan Guys tak bisa deh kita terbang tuh begini Terus kalau sampai kita mau ketemu target ini lepasin itu ada cooldownnya seperti itu kalau gue matiin EMB system offline kalau gue nyalain udah bisa lagi nih guys harudannya kosong Oke gue penasaran ini apa sih sebenarnya surpresur press tuh maksudnya di overcharge atau apa sih IR ini yang mempengaruhi stealthnya kita guys cuman gue masih nggak tahu ngerti sih bagian ini apa sebabnya cara penggunaan efisien itu gimana kalau kita mau pesawatnya stealth ya pasu sempat pelatihan yang orang luar juga dibilang ini kenapa sih ada masalah pesawat gua kalau stealth tuh bukan yang ini ini sebenarnya malah membuat pesawat kita lebih sengsara lah kayak penggunaan powernya nggak bener banget gitu kayak nggak balance saja masih ngatur itu di sini Oke nih guys kita kita coba keluar ya Oh kita ada belakang dulu karena bagian belakang ini yang kita pengen kita pengen belakang guys kenapa pesawat gua jalan ya ini ini pesawat gua ini ada masalah nih kayaknya kan nggak ada yang suruh dia jalan Exit Zero Gravity Wih melayang guys Oke wait, itu apaan ya? itu oh, saya kira senjata belakang oke, kita coba nih ke bagian belakang nih open XRL dulu nah, tuh kursinya guys terus, kalau gue masuk wah, gue langsung dimasukin ini ada bug deh, di animasinya animasinya dulu tuh ada pergerakan ini kenapa jadi begini semua nah, kalau orang yang terkurung cuma bisa lihat seperti ini doang guys by the way, ini center gue bug ya guys gak bisa gue pakai nih semenjak yang armor sama item-item gue sempat hilang gue gak bisa pakai center oke, coba buka lagi tangan kita dikunci situ nangkep bounty hunter oke, close terus, kita kembali ke depan ini tempat masuknya dari daguri ali dari bawah guys coba nih open exterior kursinya seperti ini oke guys, habis ini gue mau coba tempur ya lawan musuh NPC pasin oh, tuh ada suaranya tadi gak ada suaranya dari luar oke guys, jadi kita udah lihat bodinya coba ambil kontrak satu dah yang gampang aja gue mau lihat dia in action seperti apa gue coba yang low risk dulu guys eh moderate risk target aja lah moderate aja deh coba nih ya dulu pengalaman gue pakai EMP guys EMP itu tidak menghentikan pesawat ya tidak menonaktifkan pesawat EMP itu melemahkan shield nah itu yang gue coba di sentinel nah gue ketemu sebelum gue ngerekam yang sentinel gue ketemu ada orang player orang luar negeri orang bule dia tuh main pakai EMP dia Avenger pesawat Avenger tapi Avenger Titan tapi Titannya itu yang jenis EMP guys itu ada gue lupa namanya EMP-nya saat itu dia coba bisa sampai matiin pesawat lawannya sampai sekitar 40 detik deh kayaknya gila tuh tapi pas gue coba mah hanya melemahkan shield sih tadi gue coba EMP-nya guys kalian dalam pesawat ini berudal ya stoknya what oke ini ada masalah ini woi iya pesawat gue kurang rusak apa sih ada yang gak bener ini oke guys ini pesawat gue ini agak-agak tidak bener ya yang ini gak tau kenapa padahal gue gak kena tabrak apa-apain kok oke guys tadi gue sempat bermasalah yaitu quantum travelnya ya sekarang ini gue mau coba lawan ini AI ini pesawat gue ini cenderung ke hadap kanan nih guys ada masalah nih di sayapnya atau dimananya trasternya gak tau masalah dimana ya pesawat gue nih kayak bawaannya dia mau muter ke kanan terus ya tuh oh iya EMP-nya belum gue nyalain guys target tasin EMP-nya oke ada dua ya targetnya nih guys oke ini kita coba pake EMP EMP-nya lagi cas ya oh musuhnya yang ini wah gue udah empasin EMP-nya tapi kok gak ada suaranya oke hancur benang kita berhasil guys oke ini Aegis Gladius EMP tuh tuh guys kalian lihat pojok kanan atas tuh EMP-nya kena awasnya kena dia wah gue bisa mati nih ini gak ada gimbal jadi pesi manual aduh tabla meteor wah itu masih bisa hidup mana itu pernah gak sih EMP-nya oh kena-kena kena EMP-nya guys wah susah ini men kalau lawan AI gini aja masih susah bakal bakal susah lagi lawan orang beneran soal ini agak ribet gengo bakal mati deh guys gue tadi kena hit terus eh dia juga nih wuih gila wuuu mantep EMP kena tuh kena tuh di pojokan atas tuh guys ada ada tanda shieldnya eh siapa nih cutlass ini cutlass nih peson ini sering digunain pada paret ya ribut gue mau EMP-in dulu guys biar matiin shieldnya dia oke EMP kena tuh dia sudah gak ada shield lagi yeay tinggal full-nya doang oke ada yang patah punya dia tuh ada yang patah tuh guys depannya dia gue shieldnya masih banyak wah gila menang 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 thank you untuk ada EMP loh jadi EMP ini bisa mereduce shieldnya dia ya tuh guys sayap gue yang sebelah kiri tuh ada itu kan ada ada cacat oke guys jadi gue gue puas akhirnya bisa pake ini cuman kalo untuk fighting menurut gue ini kurang ideal guys pesawat ini ya pesawat ini kurang ideal guys kalo kita mau dog fighting banget satu dia gak ada gimbal gue gak tau ya kalo gimbal itu senjata yang bergimbal itu bisa kita upgrade sendiri atau enggak ya gue masih gak tau itu harusnya harusnya bisa sih kayak di early dangerous tuh bisa kita bebas mau pilih senjatanya tuh ada gimbal atau enggak gitu menurut gue bagusan gitu mungkin mungkin bisa cuman kan gue kan gak pernah ini guys coba ya untuk upgrade atau modifikasi loadout senjatanya gitu gue biasanya kan maunya pake stock doang oke guys jadi video saya ambil sini aja guys terima kasih guys terima kasih guys terlalu menonton sebab kalian suka videonya jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys itu akan membantu gue yang support kalian itu gratis tapi itu efeknya sangat besar pengembangan channel ini follow saya di instagram scammaster2788 guys karena ketika saya ngepost di youtube saya akan post di instagram berupa screenshot thumbnail dan kalo ada cinematic saya juga akan post disitu terus yang kalo kalian player baru kalian baru pertama kali main star citizen kalian bisa pake referacord saya untuk mendapatkan ini itu lumayan guys itu 5 ribu kayak di dalam game itu setara dengan 5 dolar kalo kalian di storenya star citizen guys oke guys sampai jumpa di video berikutnya wah ini dalam keadaan landingnya sedang dibuka masih bisa nembak oke guys dadah di video berikutnya di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati